Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku pada pelajaran kali ini Mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kita akan belajar puasa sunnah Kita tahu bahwa puasa itu tujuannya Membentuk pribadi yang bertakwa Jadi kalau orang sudah berpuasa dengan benar Maka dia akan memperoleh derajat takwa Bagannya sudah pernah kita sampaikan Bahwa puasa itu ada dua Puasa wadid dan puasa sunnah Nah pada kesempatan ini Kita akan membahas tiga puasa sunnah Yaitu puasa sawal Puasa arofah Dan puasa senen kemis Tujuan kita Belajar ini Agar kita bisa melaksanakan puasa-puasa sunnah Mengapa kita harus berpuasa sunnah? Tentu ada perilaku yang akan kita tuju Yaitu jujur Sabar Mengendalikan diri Peduli kepada masyarakat sekitar Taat kepada hukum dan peraturan Serta melatih tanggung jawab Nah puasa sawal An abi ayub An rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Man soma romadona Tumma adba'ahu siftan Minas sawal Badalika siya mudahri Rawahul jama'ah Hilal bukhari Wan nasah Jadi Dari abu ayub Dari rasulullah sallallahu alaihi wasallama Barang siapa yang berpuasa romadon Kemudian Diikuti dengan sita Enam Min sawali Enam hari maksudnya Min sawali dari bulan sawal Badalika siya mudahri Maka bagi mereka yang melakukan itu Seperti puasa setahun Jadi disini sering terjadi kesalahpahaman Ada yang mengatakan Ya tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bukan begitu Artinya Enam hari itu adalah Hari Di bulan sawal Jumlahnya 6 Boleh tanggal 2 Tanggal 4 Tanggal 6 Silahkan Itu adalah teknis Yang penting Enam hari di bulan sawal Itu yang harus dipahami Berikutnya Puasa Arofah Puasa Arofah ini Puasa tanggal 9 Dulhijjah Kita tahu di tanggal 9 Dulhijjah Umat Islam yang sedang berhaji Melakukan wukuf di Arofah Sebagai bentuk solidaritas Dan ajaran Rasulullah Kita berpuasa Maka Rasulullah memberikan jaminan An-Abi Kota Dah Kola Kola Rasulullah Sallallahu Sallam Sauma Yaumi Arofah Yak Purusana Taini Madiyatan Mustaq Bilata Rawahu Muslim Dari Abu Kota Dah Nabi bersabda Puasa hari Arofah itu Menghapus dosa 2 tahun Masya Allah Satu tahun yang telah lalu Dan satu tahun yang akan datang Luar biasa Jadi kalau ada umat Islam Sampai masuk neraka Itu kebacut ya Dengan puasa Arofah saja itu Dosa setahun yang lalu dihapus Dan dosa yang akan datang Juga dihapus Subhanallah Masya Allah Kalau kita umat Islam Tidak bisa Menghapus dosa-dosa kita Dengan puasa Arofah Rugi besar Berikutnya Nah ini puasa yang Pekan Kita jalan Senin Kamis Ya Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Akan diangkat Atau dihitung Atau diperhitungkan Ditimpakan Kulat Senaini Pada setiap hari Senin Wahomisin Dan hari Kemis Fa'uhibu Maka aku sangat mencintai Sangat sayang Aiyu'radu'amalii Ketika Amal kalian Amal-amal kita itu Wa'anasa'imun Ketika diangkat Kita sedang Berkuasa Rawahu Ahmad Dan Di tempatkan itu Maksudnya Diperhitungkan Diangkat Oleh Allah Ini Luar biasa Makanya Kita Disunahkan Berkuasa Di hari Senin Dan Ada juga Hadis yang mengatakan Hari Senin itu Nabi berkuasa Karena Nabi lahir Hari Senin Kemudian Waktu yang diharamkan Berkuasa Pertama Hari Raya Idul Fitri Idul Adha Satu sawal Dan Sepuluh Dulhijah Jangan puasa Hari Tasrek Sebelas Dua belas Tiga belas Dulhijah Jangan puasa Luar biasa Islam Karena sedang Berhari Raya Umatnya Tidak boleh puasa Lalu hari yang diragukan Misalnya Satu hari Sebelum Ramadan Ya Satu hari Sebelum Ramadan Jika ragu-ragu Ya Maka Jangan Puasa Sikmah Berpuasa Meningkatkan iman Dan takwa Serta mendorong Seorang untuk Rajin Bersyukur Ya Dengan berpuasa itu Kita bisa merasakan Betapa Sedih Orang yang Kelaparan Maka kita Bersyukur Ya Allah Setiap hari Saya bisa makan Bagaimana rasanya Orang yang Tidak bisa makan Lalu menumbuhkan solidaritas Lalu menumbuhkan solidaritas Itu juga Jadi selain bersyukur Kita bisa bersolidaritas Peduli Kepada orang-orang yang Di sekitar Selanjutnya Selanjutnya Manfaat berpuasa Atau hikmah berpuasa itu Melatih kita Mendidik kita Akan menjadi orang yang Sabar Ya Sabar Menahan lapar Menahan haus Ya Dan menahan Keinginan Keinginan kita Sampai waktu Berbuka Nah ini Latihan sabar Lalu berikutnya Mengendalikan Hawa nafsu Ya Agar tidak makan Minum Sejak terbitnya Fajar Dan terbitnya Matahari Kemudian Mendidik diri Agar bersikap Jujur Sidik Ya Karena ketika Kita berpuasa Kita tidak boleh Berdusta Walaupun Tidak ada orang Kita tidak boleh Makan Ya Supaya kita Jujur Dengan berpuasa Kita juga Memberikan waktu Agar tubuh Kita beristirahat Terutama Organ-organ Dalam Seperti Lambung Ya Supaya Lambung Kita tidak Capek Mengerus Atau Menggiling Makanan Nah Kita tutup Dengan pantu Ikan sepat Terasa lezat Dimasak Kuah Enak sekali Burung cucak rawo Hingga bisawah Mari kita Sempatkan Kuasa sunah Agar jiwa Kita suci Penuh Berkah Ya Berikutnya Berputus asa Tanda tak Berkualitas Orang yang suka Putus asa itu Cemen Tidak kualitas Orang Bukanlah Ajaran Cendikia Dan ulama Putus asa itu Bukan Ajaran orang-orang Pintar Dan para alim Kita berpuasa Melatih Solidaritas Tumbuh Kepedulian Kepada Bersama Demikian Anak-anak Saya tutup Dengan doa Subhanakallah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh